Intro Selamat pagi pemirsa, selamat datang lagi di Indonesia Morning Show Dan sekarang saya sudah ada di luar menikmati paginya Indonesia, Jakarta tepat ya Dengan Mbak Iyana dan juga Mas Erwin, selamat pagi Pagi Rama, apa kabar Rama? Kabar baik, fresh banget dan paling senang adalah karena saya ada di sini untuk menikmati makanan Ada hadiah buat kamu nih Baiknya sekali, paprika Paprika aja, sesuai baju Kita mau bikin apa sih mbak hari ini? Oke, saya mau bikin, selamat pagi pemirsa, saya mau bikin paprika tumis dengan isi daging Nanti dimasukkan ke dalam sini Ini sudah saya siapin Oke Saya mulai ya Silahkan Ini let's cook, memasak dua makanan dalam waktu 15 menit 15 menit berarti ini adalah makanan yang bisa dibikin dalam sekejap Kalau misalkan ibu-ibunya sudah keburu-buru waktu Nah Mbak Iyana sudah bikin ini, Mbak Artina? Ini andalanya Erwin sih Oh gitu? Senang banget, iya Karena kita gak perlu pakai piring lagi tuh Jadi piringnya pakai wadahnya ini dari si paprika yang akan kita masak Oke Saya masukkan minyak Ini sebentar sekali bikinnya Terus ini ada bawang putih Berapa siung tuh kira-kira? Ini dua siung Dua siung, oke Saya cop-cop-cop kecil-kecil Masukkan Iya Ini apinya belum terlalu panas Daging cincang isi paprika Nah dagingnya tuh bisa macam-macam Bisa daging, apa namanya, ayam Tapi saya suka, daging gilingnya atau sapi Sapi Nah kalau misalnya ada yang lebih suka dengan lem Boleh Bisa juga sama Boleh, boleh Mending daging giling Oke Boleh, boleh Dengan lem boleh Asal red meat Red meat, oke Iya, kalau white meat mungkin lebih baik di grill aja Oke Ini udah ada aroma-aroma Iya Cumi ya, ramah ya Baunya enak Bawang putih selalu menyenangkan Kita masukin bawang merah Sama dipotong aja kecil Iya Jadi jangan dimasukkan berbarengan Supaya flavor bawang putihnya menonjol Tetap ada, oke Menonjol Kemudian kalau dia sudah keluar aromanya Baru kita masukkan bawang merah Saya tekan agak sedikit bingung deh Kalau misalkan memasukkan bawang merah, bawang putih Dan juga bawang-bawang baik Iya Nah itu sebenarnya siapa duluan Dan kalau misalkan salah satu dari tiga ini dieliminasi Siapa yang bisa menjadi penggantunya Karena karakternya beda-beda Kalau bawang putih kan tidak terlalu setajam bawang merah Iya, oke Gitu, jadi kalau mau dapat varian rasa yang sama-sama kuat Dua-dua ini dimasukkan Oke Dan tergantung dari ini, apa yang kita masak resepnya Iya Kalau bawang-bawang baik dia lebih light Tapi teksturnya lebih besar Ini saya masukin tomat Iya Satu bawah tomat yang sudah dipotong kecil-kecil Jadi ini sesuai selera bisa masukkan tomat Bisa masukkan mungkin terong kalau mau Iya Jadi kita biarkan dia sampai lembut Ini baunya sudah Iya ini sebenarnya Masukkan garam Garam sedikit Iya Daging itu Black pepper Black pepper Ini andalan Kita rasa black pepper dan juga white pepper itu berbeda ya Betul Black pepper itu lebih strong, lebih kencang Lebih Lebih tajam Lebih tajam Lebih pedas Nah ini saya masukkan Oh iya Daging giling tadi Daging giling Daging sapi giling Has dalam Oke Ini kadang-kadang kalau kayak gini Saya suka memasukkan nasi merah Nasi merah? Iya sedikit aja Oke Nah dari komposisi ini Kita melihat Apa lagi? Assistant tolong ambil air putih Boleh kita masukkan air putih sedikit Air putih Oke Nah komposisi ini nanti akan dimasukkan di dalam si paprika ini Betul Tempat-tempat paprika ini Betul Jadi paprika biasa ya kan dipotong di atasnya Kan gini kan Potong di atas terus dalamnya dikerok aja gitu Aih lucunya Jadi simple ya kan Wadahnya gak bosen piring lagi, piring lagi, piring lagi Benar dan gak harus cuci ya Iya Langsung makan Tapi pastikan kita suka makan paprika Oke Kita rasanya agak sedikit pedas ya kalau paprika Agak strong ya juga ya bisa dikira gitu Paprika gak? Paprika sih gak ada rasanya Maksudnya manis aja gitu Manis aja Dan ini kan kita gak dipanggang Nah bisa juga ada caranya dengan dipanggang Nanti air ini nerangin deh Oke Nah ini udah hampir Sekarang kita aduk saja ya Kasih lihat, kasih lihat Nah juicy Ini saya tahu ini pasti belum Rasanya belum pas Karena tadi saya memasukkan garam Tidak terlalu banyak Maksudnya hanya sedikit Hanya untuk Kok bisa tahu kebompas Dari aromanya kah? Enggak, feeling aja Feeling Feeling susah Bisa karena biasa Rama Kalau saya kayaknya Mesti benar-benar ngikutin Dari kalau buku bilang Satu sendok Benar-benar satu sendok Jangan, jangan Jangan Harus berani untuk coba Tapi memang lebih baik Rasanya tidak terlalu asin dulu Karena kalau kita rasakan Tidak terlalu asin Kita bisa tambahkan asin Nah ini saya masukkan ini Apa ini? Putih telur Kebanyakan orang mau masukkan putih dan kuningnya bersamaan Tapi karena saya mau dapat proteinnya saja Saya masukkan putih telur Putih telurnya, oke Dia untuk mengikat Oke, jadi kita bisa lihat ada sayurnya Ada lemak baiknya juga Ada protein Karbohidratnya dari mana? Karbohidratnya kan Si daging ini juga bukan yang mengadung karbohidrat ya? Oh, jadi kita Kalau misalkan Daging protein Kalau misalnya ini kita Tadi kalau Mas Erwin kan biasanya Pakai nasi merah Bisa dari karbohidrat Kalau roti kita taruh di sini Apakah mengurangi cita rasa? Bisa juga sih Boleh, boleh Misalnya rotinya dipotong kecil-kecil Dicampur ke dalam sini Atau taruh di bawah sini Bisa juga? Baru taruh daging di atas Bisa Oke Jadi tekan lukiasi kita aja Bahwa sapinya sudah Kecium ya Harum Sudah terasa Ini saya memasukkan Apa namanya? Tepung maizan Oke, biar sedikit mengental Sedikit aja Belum selesai ini Rama Belum Tapi wanginya sudah enak banget Pemirsa Rasanya kayaknya gampang sekali Untuk dibuat ini Jadi kematangan juga perlu Ini kayaknya harus Lebih coklat sedikit Ini Sudah ada medium well Well done Ini nyaris well done Nyaris well done Nyaris well done Cobain dulu ya Gimana mbak Yana Nah Ini ada satu lagi nih Kurang-kurang sedikit lagi? Kurang-kurang sedikit lagi Kalau menurut mas Arya Bagian sini cicip-cicip soalnya Oh, mbak Yana memang lebih suka Kalau misalnya lebih taste ya Lebih Lebih Enggak bareng Sini kalau misalnya Arya masak Aku cicipin gitu Apa yang kurang Kalau misalnya aku masak Arya cicipin Bagian yang memasak Bagian yang mencicipi Sekalian tukang komentar Satu lagi Rama Apa ini? Terakhir Ini finishing touch Saya masukkan seleri Seleri Oke Kenapa belakangan Biar taste-nya masih ada Oke Jadi gak terlalu Apa namanya Terlalu lembek Iya Mas Arya disini sudah sampai Berkeringat disini It's so hot Dah Udah nih Oke Terima kasih Nah ini sudah selesai Jadi kita tidak perlu menambahkan kecap Dan segala macam ya Nah sekarang Tinggal masukkan ini aja ke sini Oh lovely Dan teksturnya juga kelihatannya enak banget Apa Juicy tadi juga Kalau Kalau saya tadi Lihat dulu ini paprikanya tuh Masuknya udah dikerok Dari bentuk warnanya Ini paprikanya dibuang dalamnya Putih putihnya Dibuang Kemudian kita tinggal masukkan Nah kalau saya sukanya Sudah mau selesai seperti ini Saya masukkan nasi merah Oke Jadi saya dapetin karbohidrat yang tadi kamu bilang Iya Iya Dengan potongan roti pun boleh ya mbak? Boleh Ini udah Terus Gas merah bisa Nasi merah juga bisa Nasi putih bisa juga Oke Suka-suka aja Ini komposisi warnanya aja Udah kelihatan menarik sekali Saya gak sabar mau nyobain Tapi ternyata harus nanti Gak boleh nyobain sekarang Nah ini ada teknik berikutnya Sebenernya yang biasanya saya lakukan di rumah Apa tuh? Setelah seperti ini Saya tutup nih Nah Dengan tujuan? Tujuan saya bake Saya bake 15 menit di Api 15 sampai 180 Oke Harusnya gitu Oke Nanti kalau udah di bake Kan ditutup ya Sebagai pemanis? Tutup di bake Kemudian Ini buat garnier Oke Sebagai pemanisnya ada si potongan paprika kuning tadi Taruh di atasnya Menarik sekali Ini sangat-sangat menarik Berapa menit ini tadi? Tujuh menit Tujuh menit Tujuh menit Mungkin sekitar segitu Sekitar tujuh menit Nah ini dia pemirsa Apa tadi namanya ini? Paprika isi daging Nah paprika isi daging Jadi Daging sapi Daging sapi Boleh diulang lagi Di recap lagi Jadi ternyata ada bawang putih Minyak Lalu bawang merah Daging Tomat Tomat Tepung maizena Putih telur Putih telur diaduk-aduk Jangan lupa Garam dan juga black pepper Garam black pepper That's it That's it udah Dan ternyata Seleri ya terakhir ya Pasti pengen nyobain kan? Pengen tetapi kayaknya gak boleh Belum boleh Harus nanti Karena 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 saya udah melihat disini Ada apa lagi nih Makanan selanjutnya Resep selanjutnya nanti ya Coba gitu Mas Erwin coba dulu Coba ya? Nah Coba coba Ini cheating ya Yang lainnya boleh nyoba Saya aja hostnya tidak boleh mencoba Ada apa ini? Oke sekarang Gimana Mbak Yana? Enak pas Apalagi kalau di bake Kalau dipanggang Masukin oven 15 menit Ini lebih moist lagi Dan dia lebih Ada angus-angusnya sedikit Karena ini makanannya yang suka dibikin sama momen saya Pas masih kecil Oke Ini gak dimasak segala macam Tapi dimasukin oven gitu Jadi gampang sekali Ada roti Roti ya Roti gandum Roti tawar bisa gandum Bisa roti putih biasa Nanas ya Nanas Nana potong-potong Gula Kayu manis Terus ada almond Terus ada kismis Oh love kismis Terus telur sama butter Oke Nanti ada garnish Oh sama susu ya Strawberry juga ada ya Oke strawberry Nah caranya ini aja nih Ambil tempat yang P-rex atau apapun Yang kita mau pakai Buat nanti dipanggang Terus olesin dengan butter sedikit Iya kan Ini juga resep yang instan ya Iya Se-instan yang tadi Mas Erwin bikin Dan buah-buahnya bisa diganti apa aja Ini kan anas Bisa apel Kalau misalnya mau gitu kan Udah Kalau ini daging Ini buah Ya Which is sebenarnya kombinasi Yang sangat bagus sekali ya Iya Buat breakfast enak sekali kan Oke Perlu dicoba ini kayaknya pemirsa Ini susu Nah susunya biasanya Buat anak-anak tuh Saya pakai yang full cream Tapi kalau misalnya Buat kita tuh Kita yang low fat aja Rotinya dimasukin ke sini aja Dikamang sekali Direndam Direndam di dalam susu Masukin ke tempat Biar rotinya lebih sehat Ya Direndam biar berenang Terus ini tadi si nanas yang dipotong-potong Kita masukin Saya suka sekali Rama Ini adalah kue pertama yang yang Ana bikin buat saya Oh Karena saya berawal bisa masak Jadi ini menu pertama kali yang saya masak Jadi setiap kali yang Ana bikin Mas Erwin pasti langsung teringat-ingat ini juga Iya Dan saya bilang Coba buat ini seperti Kak Mamamu membuat buat saya Oh dan gimana ternyata Hasilnya sama Yang pertama kali sih kurang enak Gimana bayangnya dianggap enak Kurang enak Terlalu berair Tapi lama-lama dengan tiga kali buat Rasanya lebih enak Coba kita bisa lihat sekarang nih Jadi tadi si roti Ya kan Diculupin di susu Susu Terus taruh apa namanya Nanasnya Kasih gula Ya Gula pasir Terus kasih cinnamon Karena itu yang bikin nanti harum Ya Terus kita kasih almond 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 Susu selera Jadi sebenarnya kayak kelapetar Tapi biasanya kelapetar kan agak basah Ya betul Nah ini enggak Ini versi keringnya Dengan buah-buahannya berbeda Tapi ala ceko Ala ceko Terus bikin lagi yang sama Diculup lagi rotinya Cilup lagi Oke Jadi ini kayak lasagna Jadi berlapis-lapis Maksudnya supaya apa Mengikat atau lebih Makin gurih aja Jadi biar enggak kering Gemuk aja nanti pada saat dipotong Kan enggak cuma satu 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 slice aja Oh ini ada layer by layer Lihatnya pas dipotong lucu Gampang kan Penggunaan Keliatannya sih gampang sekali Gampang ini gampang Nah ini menggunakan nanas Dan ternyata ada fakta yang menarik nih pemirsa Untuk nanas Bahwa sebenarnya nanas itu mengandung vitamin A dan juga vitamin C Selain itu ada antioksidannya Kalsium Besi Natrium Fosfor Magnesium Kalium Dan masih banyak lagi Tapi yang paling penting adalah Di dalam nanas ini mengandung bromelain Nah bromelain ini adalah Anti radang Dan juga melunakan makanan di lambung Yang paling penting lagi adalah Sebagai penghambat pertumbuhan dari sel kanker Oh Nah itu yang paling penting Banyak seratnya Banyak manfaatnya Iya Nah ini layarnya terakhir nih Iya Iya kan Oke berarti ada tiga layar ya Iya tiga layar terakhir Taruh Hop Gitu kan Mas Erwin kalau dibikin sekali banyak Tiga layar gitu Saya bisa habis ini Nah terakhir hanya kasih si gula Gula lagi Gula pasir sedikit Terus kita kasih si almond Oke Ya potongan almond Biar cantik Terus biar crunchy Pasar digigit Terus kismis Karena kismis juga sehat gitu kan Pengganti kalau misalnya kita agak susah menemukan almond Kita bisa mengganti Kacang apapun Apapun Iya Apapun gitu Walnut juga bisa Walnut juga bisa Apapun yang alergi kacang Gak usah pake kacang gitu kan Kacang mete bisa juga Mete juga bisa Nah terakhir saya ada Oh saya taruh butter dulu Sebentar Nah terakhir itu biar nanti dia gak gosong Kita masukin apa namanya butter Ini karena udah cair Karena sangat panas hari ini Ya Butter Unsalted gitu Cuma tiga sendok teh Di atasnya Oke Supaya Supaya nanti dia warnanya bagus Dan gak gosong Oke Terus ini tadi satu putih telur Ya Saya kasih susu Sisa tadi Jadi gak ada yang bahan Kebuang-kebuang Putih dan kuning ya Putih dan kuning Terus kita kocok sebentar Gitu kan Kocoknya apa nih Mbak Yana Kocok lepas atau kocok tarik Atau kocok cuek Kocok lepas Aduh Kocok lepas ya Mas Erwin asisten Udah kocok lepas sebentar ya kan Terus iya Itunya lupa lagi Apanya Harusnya tadi ada tusuk sate Jadi nanti ditusuk-tusuk Nanti pas disiram Dia masuk ke dalam Bisa pake garpu mungkin ya Boleh Jadi ini kita siram di atasnya Atau pake ini Pake pisau Enggak Nanti pake garpu aja Oh jangan Kita balikan lagi Jadi kita siram di atasnya tadi Yang kocokan putih Apa? Telur sama Susu Nah Susu Oke di atasnya sampe rata Ya kan Terus Kalo ada tusuk sate Tusuk-tusuk senternya Tapi karena gak ada Saya pake garpu Oke Jadi biar apa Biar dia susunya Masuk ke dalam Turun Biar rata Jadi ke atasnya aja Turun ke bawah Oke Udah Looks yummy Oh this is very yummy Ramai Jangan mau try this one Kalau saya suka banget Temanya kismis Kismis itu enak banget Sekarang saya panggang Oke Ya pangan dulu 180 derajat celcius Selama berapa? Selagi 30 menit Sampai atasnya agak kering Dan kekuningan Masuk Teksturnya benar-benar kering nanti Ya hasilnya Untung mengelamat waktu Saya ada suap Tadadam Sudah dipanggang ya Setengah jam yang lalu gitu Nah ini hasilnya seperti ini Wey Gimana nih Ini apa ini? Beautiful 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 banget Ini namanya roti nanas Ala ceko Roti nanas ala ceko Gitu Ada istilah yang benar sih Namanya Jemelovka 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 Oh salah Agak susah Ayaknya sih Namanya Jemelovka Nah gitu Jemelovka 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 Gak sabar untuk memakan ini Apalagi untuk mereka yang penggemar nanas Oh iya Saya tuh penggemar banget nanas Jadi Saya penggemar kismis Kismis Iya jadi ini paduan yang sangat pas nih buat breakfast Kadang-kadang kami memasak dessert ini sampai malam Oh iya Dan ini bisa buat breakfast Buat dessert Anytime ya pasti bisa Anytime ya Sore hari buat tea time juga enak Terus buat hiasan biar ada sedikit warna Ini saya potong tiga Terus saya bentuk bunga nih Perbedaan Mbak Yana dan juga saya pada saat memotong stroberi Kalau misalnya saya langsung potong satu begitu aja Blok ditaruh Nah ini udah cantik kan Cantik sekali Tuh ada layer-layernya Ada almonnya Apalagi tadi namanya Nanas Roti Roti Ceko Eh enggak Dalam bahan nanas ala Ceko namanya Jemelovka Jemelovka So here it is pemirsa Jemelovka Dan rasa yang saya pengen nyoba Sudah boleh nyoba ya kayaknya ya Sudah boleh ya Boleh ya Saya mau coba ini dulu pemirsa Silahkan Rana Oke ini Eh paprikanya Gimana Super yum Super yum So Ini enak banget pemirsa Kamu lupa Kayak kamu kayak di rumah gitu ya Ini harus dibawa nih Oke jadi ternyata Belum sarapan pasti kan Pagi-pagi udah kesini jam 4 Oke jadi ternyata bawang putih Bawang merah harus diulangi Bawang putih Bawang merah ditumis Kemudian dimasukkan Minyak Minyak Setelah wangi Kemudian dimasukkan Tomat Sudah dia udah Hancur Gitu ya Udah wanginya sudah tercium Pastikan bawang putih terlebih dahulu Baru bawang merah Mau masukkan bawang-bawang juga enggak apa setelah itu Tapi jangan berbarengan Supaya rasanya enggak berantem Udah selesai Dagingnya kita masukkan Daging cincang khas dalam Setelah itu kita masukkan black pepper Dan juga garam Kemudian setelah sudah hampir matang Wanginya sudah lebih menyengat Kita masukkan putih telur Putih telur saja oke Tidak menggunakan kuning telur Kami tidak menggunakan kuning telur Jadi kami menggunakan putih telur Tadi ada dua putih telur Dagingnya tadi 200 gram Setelah itu masukkan maizena untuk mengikat Dan terakhir adalah Sledri atau celery Sledri Dan ternyata hasilnya pemirsa Enak sekali Satu lagi Masukkan oven untuk 15 menit 15 menit biar lebih enak Tapi kalau misalnya enak Begini pun sudah enak Begini pun sudah enak sekali Dan untuk roti Roti nanas Roti nanas Apa lagi tadi bahannya kita ulangi lagi Biar pemirsa mati tahu Hanya susu Roti tawar Diculupin dalam susu Taruh nanas Kasih gula Terus kasih cinnamon Terus taruh Apa Kacang almond Sama kismis Udah nanti per layer-per layer Yang paling atas adalah Hanya roti Taruh kismisnya Almond Sama gula Terus yaudah Kasih butter Sama nanti terakhir disiram Dengan susu yang dikocok Dengan telur Telur oke Habis itu ditusuk-tusuk Biar cairan makin masuk ke dalam Lalu di bake selama 30 30 menit kurang lebih Sampai dia kecoklatan Sampai atasnya kering Di oven Sampai butter Dan hasilnya itu Dan saya mau coba Ini dia Terus coba Ini kita taruh dulu Di sini pemirsa Oh saya dikocok Saya tangannya sangat besar loh Gak salah ini Kita lihat pemirsa Kita coba Kita coba Kita coba Tiwansai Kismisnya dong Tidak 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 Gimana tuh Selesaikan dulu Selesaikan dulu This is awesome Enak banget Bener-bener Nah Tekstu dari nanasnya Kismisnya tuh kerasa banget Kalau misalkan Contohnya anak saya Anak saya tuh tidak suka Apa yang terlalu berbau telur Tapi ini Ini pun sudah dicampur telur Dan ternyata Dan susu Jadi gak begitu terasa Gak terasa Dan yang bikinnya saru Susu sama telurnya Karena ada sinamonnya Jadi wanginya beda Jadi gak terasa Jadi sinamon ini menutupi semuanya Enak banget Lalu Kalau misalkan ini sudah Hidangan Main course ya Bisa dibilang ini main course ya Lalu ada hidangan penutupnya Sudah ada Dan biasanya Kalian memasak ini tuh Pada saat apa Weekend Weekend bersama anak-anakan Iya Sama anak-anak Atau teman-teman Di rumah Oke Jadi sebagai alternatif mengganti Jadi gak usah barbecue Bikin begini aja Gampang sekali Bisa Aduh Terus kadang-kadang Banyak menu-menu baru Yang kami coba Jadi teman-teman jadi Food tasternya Oh gitu Kalau kami juga siapin ambulansi Kalau tiba-tiba mereka pingsan Karena makanannya kurang pas Udah ada Tiga Saya gak bisa ngomong Gak berhenti lah Makan dari tadi lah Dodo sendok Very simple sekali Cukup menggunakan Roti tawar Yang gandum biasa aja Kita bisa mendapatkan Dimana-mana saja Dengan teriknya panas ya Jakarta pada pagi hari ini Ditambah dengan aroma Makanan yang begitu enak sekali Aduh benar-benar Rasanya I am in heaven Banget ini I am in heaven Pemirsa Nanti kita akan Membahas lagi Tentang Seputar makanan Dan juga informasi terkini Tetap di Indonesia Morning Show Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Terima kasih.